6 Macam Penyakit Pernapasan Perhatikan gejala dan cara mengatasinya Penyakit saluran pernapasan merupakan salah satu penyebab kematian yang paling sering Pada umumnya disebabkan oleh beberapa golongan kuman seperti bakteri, virus, dan riketsia yang jumlahnya lebih dari 300 macam Untuk itu menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar seperti rajin mencuci tangan, memakai masker, dan membersihkan lingkungan sekitar Berikut ini informasi lengkap mengenai 6 macam penyakit pernapasan Perhatikan gejala dan cara mengatasinya 1. Bronchitis Penyakit bronchitis sendiri termasuk penyakit yang bersifat ringan dan juga bisa disembuhkan Penyakit ini bisa terjadi pada perokok dan juga penderita penyakit paru yang menahun Mengalami batuk ringan selama 1 hingga 2 hari yang akan ditandai dengan keluarnya dahak berwarna putih ataupun kuning 2. Asma Penyakit ini cukup familiar di telinga masyarakat Penyakit asma bukan hanya disebabkan karena infeksi pada paru-paru saja Melainkan ada beberapa pemicu lainnya seperti alergi terhadap sesuatu Baik itu makanan, minuman, obat tertentu, cuaca dingin ataupun alergen Alergen merupakan sesuatu partikel kecil yang bisa terhirup dan menyebabkan penyempitan saluran pernapasan Karena jika mengalami sesak napas yang cukup berat bisa-bisa nyawa menjadi taruhannya 3. Radang paru-paru Radang paru-paru atau penemonia merupakan salah satu penyakit paru-paru yang menular Penyakit penemonia ini pun bisa disebabkan oleh bakteri virus dan juga jamur yang menyerang Namun, secara umum yang paling sering menyerang penyakit penemonia ini ialah bakteri streptococcus dan juga bakteri mycoplasma penemonia Selain itu pastinya nyeri dan juga merasakan sesak pada dada dan kamu pun bisa mengalami demam tinggi bahkan hingga tingkat kesadaran kamu menurun 4. Tuberkulosis Tuberkulosis atau yang dikenal dengan TBC Penyakit TBC ini pun bisa mengakibatkan kematian penyakit ini selain menyerang paru-paru juga berdampak pada bagian tubuh lainnya Nafsu makan menurun yang akan mengakibatkan tubuh lemah 5. Alergi Dalam hal ini, ada jenis alergi yang memicu reaksi sesak napas yang dapat disebabkan karena adanya pembengkakan jalan napas saat tubuh merespon alergan alias zat pemicu alergi Ada kemungkinan hal ini akan terjadi Maka dari itu jika kamu mengalami gejala-gejala alergi segeralah untuk memeriksakannya ke dokter agar lekas mendapat penanganan yang tepat dan cepat 6. Penuh motoraks Selanjutnya, ada pula penyakit pernapasan penuh motoraks Penyakit ini pun bisa terjadi secara tiba-tiba pada orang yang sehat Namun, bisa juga menyerang seseorang yang telah memiliki penyakit komplikasi pada paru-paru Salah satunya bila kamu memiliki penyakit asma Maka kemungkinan pecahnya alveolus yang telah membesar secara tak wajar Gejala yang mungkin kamu alami ialah sesak napas dan juga nyeri pada dada mata Segeralah berobat ke dokter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!